Beralih ke info lainnya, Pusat Bantuan Kemanusiaan King Salman Relief memiksa pori tanah untuk membersihkan ranjau yang ditanam oleh milisi Huthi di Yaman selama minggu ke-2 Januari 2019 dan berhasil membersihkan 11 ranjau, 851 ranjau anti-tank, 177 alat peledak, dan 1980 ranjau yang tidak meledak. Juga 2.467 tambang peledak telah dibersihkan selama seminggu. Proyek dari Pusat Bantuan Kemanusiaan King Salman Relief, KS Relief, telah membersihkan 15.265 ranjau yang ditanam oleh milisi Huthi yang didukung Iran. Selama bulan Oktober tahun lalu, proyek tersebut memindahkan 8.718 ranjau yang ditanam oleh milisi Huthi di Yaman. Mereka berusaha menyembunyikan dalam berbagai bentuk, warna, dan jalan membunuh banyak anak, wanita, dan orang tua. Proyek ini merupakan kelanjutan dari upaya Kerajaan Arab Saudi yang diwakili oleh Pusat Bantuan Kemanusiaan King Salman untuk meringankan krisis kemanusiaan yang dialami orang Yaman. Proyek ini merupakan kelanjutan dari upaya Kerajaan Arab Saudi yang diwakili oleh Pusat Bantuan Kemanusiaan King Salman untuk meninggalkan krisis kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Yaman